Intro Bismillahirrahmanirrahim Menurut ayat kemarin, kalau perang, perang model kuno, sekiranya jumlah kafir dua kali lipat, itu tetap wajib bertahan. Tidak boleh melarikan diri 100 banding 200, 1000 banding, 2001 banding, 2. Benar-benar ayat ini mewajibkan atas umat Islam agar tetap teguh menghadapi musuh-musuh mereka. Tidak boleh mundur. Apabila jumlah musuh dua kali lipat dari mereka. Benar-benar ada umat Islam sebelum itu, dibebani perintah supaya tetap menghadapi musuh dan tetap bertahan meskipun jumlah musuh itu 10 kali lipat. Dulunya 10 kali lipat pun harus tetap maju. Akhirnya diperingat, bukan 10 kali lipat, cukup 1 banding 2. Lalu Allah menghapus ketentuan itu dan Allah meringankan dari para hambanya. Diringankan cukup 1 banding 2. Kenapa? Rahmatan karena belas kasih Allah bihim dengan para hambanya. Wataisiran dan kunam memberi kemudahan alaihim atas para hamba itu. Fa'idha kana jaisul kuffar yazidu adha'afan mudha'afah jika jumlah pasukan kafir tambah berlipat-lipat ala jaisul muslimin atas jumlah pasukan muslim Gimana kalau berlipat-lipat? Fa'innahu la yajibu alaihim mulaqotuhu Sungguh tidak wajib atas uman Islam menghadapi musuh yang berlipat-lipat itu. Illa kecuali idha kana hunaka khotorun jasim Kecuali jika terjadi bahaya yang sangat besar Kahujumil musyrikin ala diyaril muslimin Seperti serangan orang-orang musyrik atas wilayah-wilayah umat Islam Seperti yang sudah kita alami Akhirnya Barat menjajah di Timur ratusan tahun Andai belum terjadi Dulu harusnya Dengan kekuatan apapun Tetap wajib Rakyat, umat, santri Itu mengusir pen Menjajah sekuat-kuatnya Fa'innahu yajibu Sungguh wajib pula Kina izin ketika musyrikin Telah menyerang negara Islam Apa yang wajib? Atifau alaihim Mempertahankan umat Islam Membela umat Islam Wajib perang atas laki-laki dan perem Anak-anak pun wajib Kayak model Palestina Sehingga ada waktu ya dihantam Ini waktu jenengi intifadoh Ya Sudah perang rakyat kalau begitu Sa'isoh-isoh ini Itu karena Israel sudah merusak Menghancurkan ke Gaza Ya Kayak begitu Ada pun tentang hukum Mughamarah dalam perang Mughamarah itu terlalu nekat Petualang Musuh rong puluh dihadapi diwean Itu terlalu nekat Boleh apa enggak kayak begitu Fakat qala ba'antul ulama Benar-benar telah dawuh Sebagian dari para ulama Layak tahimul wahid alal asrah Janganlah satu orang Nyemplung Atau nyemplung di medan perang maksudnya Menghadapi sepuluh musuh Itu namanya terlalu Nekat Walal qalil alal kasir Jangan pula Tentara yang hanya sedikit Menghadapi Tentara yang sangat Banyak Li'anna fi thalika Ilqa'an nafsi ila tahlukah Karena hal itu berarti Menjatuhkan diri Menjerumuskan diri dalam Kehancuran Quran melarang Walatulku bi'aytikum Ilat Tahlukah Jangan kamu jatuhkan dirimu Pada kerusakan Termasuk terlalu nekat itu Tapi Wassahih Kama qala Ibnul Arabi Innahu Taduzul Mughamaratu Pendapat yang benar Sungguh boleh Mughamaratu Petualang terlalu nekat itu Boleh Li'kasri Shawkatil Musyrikin Untuk melemahkan Kekuatan orang Musyrik Biar mereka Keder juga Oh Ternyata tentara Islam Nekat-nekat Akhirnya mereka Mikir juga Nah Disinilah mungkin Berlaku Di medan perang Yang jumlahnya Enggak imbang Maaf-maaf Yang orang menyebut Intihar Pakai Bumbunuh Diri Tapi tetap Ikhtiar Sekuat-kuatnya Bagaimana itu Enggak sampai Menghancurkan Awai Ya Perkara Berkara Ikhtiar tetap Hancur Ya sudah Apalagi Misalnya Nyunsewu Mungkin pakai Rompi yang rangke Berapa Yang kekuatan Bom itu Enggak sampai Menghancurkan Rompi-Rompi Itu Wa'idha'afi Nufusihim Dan guna Melemahkan Jiwa Pasukan Musyrik Fa'innahum Iza ro'ahu Hadis Saja'ah An-Nadirah Sungguh Orang-orang Musyrik itu Jika melihat Keberanian Yang langka Ini Min syaksin Wahid Dari satu Orang Saja' Bu'u Bu'u Numan Islam Nekat- Kalau Mereka Melihat Keberanian Yang sangat Langka Itu Dabah Akan Menjalar Merembet Arro'bu Rasa Takut Fi Kulubim Di hati Mereka Wa'ayqonu Bi'adami Kudratihim Dan Mereka Pun Meyakini Dengan Ketidak Mampuan Mereka Ala Muqawam Atil Muslimin Untuk Menghadapi Perlawanan Umat Islam Sekarang Yang Di Palestina Mereka Kalau Di Dalam Berita Disebut Pasukan Al-Muqawamah Perlawan Perlawanan Dan Akhirnya Israel Juga Keder Juga Meskipun Jumlahnya Enggak Imbang Hal Hal itu Tentu Memenangkan Membuat Jaya Agama Allah Wa'qahrun Lil Musrikin Dan Memaksa Orang-orang Musrik Wallahu A'lam Itu Hukum Muwamarah Hukum Berbetul Berbetualan Al-Hukmus Jalis Hal Yajuzul Firaru Indan Darurah Bolehkah Melarikan Diri Indan Darurah Indan Darurah Saat Dalam Keadaan Daruh Darurat Keadaan Yang Sangat Memaksa Oleh Melarikan Diri Ketika Darurat Di Selain Dua Keadaan Di Atas Al-Lati Asyarat Yang Telah Menunjukkan Ilaihimah Dua Keadaan Itu Al-Ayatu Ayat Wadhalika Darurat Itu Semisal Musuh Telah Mengepung Pasukan Musuh Dalam Jumlah Besar Akan Mengepung Pasukan Dia Harus Segera Menyelamatkan Diri Atau Yaktou Alal Mujahidin Tariqal Mu'nah Atau Mereka Melakukan Blokade Memutus Jalur Logis Logistik Wali Gita Dan Makanan Logistik Alal Mujahidin Kepada Para Mujahid Melakukan Embar Embarku Sehingga Muslimin Akan Terancam Kelapa Kelaparan Fakat Ru'ya Anib Bani Umar Radul Anuh Anah Kala Kunna Fih Ghazatin Fahasanna Su Hayzatan Kami Ada Dalam Peperangan Lalu Orang Lari Hayzatan Dengan Sekali Lari Maksudnya Farru Amal Adu Mereka Lari Di Depan Musuh Kami Bertanya Bagaimana Kita Nanti Di Akhirat Ketemu Nabi Sallallahu Atau Ya Pas Di Dunia Itu Nanti Kalau Pulang Ketemu Nabi Gimana Kok Melarikan Di Horeng Nabi Bih Wakat Fararna Sedangkan Kita Melarikan Diri Minna Zahfi Dari Medan Dari Medan Perang Kami Pulang Dengan Kemaraan Nabi Nanti Fatayna Lalu Kami Soan An Nabi Kepada Nabi Sallallahu Atau Qabla Solat Fadri Sebelum Solat Subuh Fakaraja Nabi Keluar Dari Rumah Fakala Nabi Da'wa Manil Qawm Siapa Tamu Tamu Itu Fakulna Kami Mengucap Nahnul Farrarun Kamilah Orang Orang Yang Salah Nabi Melarikan Diri Kami Kala Kami Salah Kami Melarikan Diri Fakala Nabi Bersabdalah Enggak Enggak Salah Sama Enggak Melarikan Diri Balantum Al-Akarun Fakabbal Nayadah Tetapi Kalian Adalah Orang Yang Lari Untuk Kembali Lagi Yang Kayak Kemarin Itu Kayak Quran Lari Karena Situasi Suatu Saat Ingin Kembali Lagi Kemedan Perang Berarti Nabi Positif Menanggap Inya Fakabbal Nayadah Lalu Kami Pun Mencium Tangannya Rasul Allah Sallallahu Assalam Makanya Lucu Kalau Ada Orang Mengharamkan Cium Tangan Fakala Lalu Nabi Dawuh Ana Fi'atukum Saya Golonganmu Kalau Kamu Kesini Berarti Sama Dalam Rangka Bergabung Dengan Golongan Golongan Wa Ana Fi'atul Muslimin Dan Saya Kata Nabi Golongannya Uman Islam Boleh Bergabung Kesini Suma Quran Lalu Nabi Membaca Illa Mutaharifal Liqitalin Au Mutahayyizan Ila Fi'atin Kecuali Orang Yang Lari Untuk Kembali Lagi Berperang Atau Orang Yang Lari Dalam Rangka Bergabung Dengan Pasu Pasukan Boleh Apa Maknanya Al-Aqarun Al-Qarorun Orang Yang Akan Kembali Berperang Al-Atafun Yang Berbalik Atau Apa Ya Berbalik Belok Kanan Balik Balik Kanan Matur Sidhu Ilaihil Ayatul Karimah Kesimpulan Yang Ditunjukkan Oleh Ayat Satu Al-Mu'min Yujahid Li'i'lai Kalimatillah Orang Mumin Itu Berperang Untuk Menjunjung Tinggi Agama Allah Bukan Supaya Mendapat Bayaran Seratus Dua Ratus Uang Nyoblos Saja Kok Minta Bayaran Dan Ketika Yang Bayar Itu Orang Non Muslim Kau Coblos Juga Ketika Yang Bayar Orang Tidak Sholat Kau Coblos Juga Kau C E Le'e Mentali Fa'alaihi An Yatahammal As-shada'id Wajib Pasukan Mumin Itu Memikul Beban-beban Berat Harus Berani Menanggung Resih Resih Kunggu Mati Bi Luh Li'annal Umro Biatillah Umur Mati Wurib Ada Di Tangan Allah Al-Fir Al-Firaru Minaz Zahfi Kabir Radun Minal Gabair Lari Dari Medan Perang Hukumnya Dosa Besar Harus Lanjut Maju Liannahu Yu'arri Dujaisal Muslimin Karena Lari Dari Medan Perang Itu Akan Menghadapkan Pasukan Muslim Menjadi Kacau Dan Dalam Bahaya Tidak Boleh Melarikan Diri Dari Medan Perang Kecuali Dalam Keadaan Keadaan Yang Sangat Darurat Menangkalah Ada Di Tangan Allah Maka Wajib Atas Mumin Berpegang Bertumpu Senden Nangkusti Allah Dengan Tetap Mengambil Ikhti Ikhti Ikhtiar Tidak Boleh Tanpa Ikhtiar Ikhtiar Secara Zuhir Maksimal Tapi Tetap Yang Diandalkan Pertolongan Allah Al-Fatihah Al-Fatihah Su